Halo guys, selamat datang di channel aku, Solitude. Kali ini aku mau mainin game Ghostbuster. Game yang cukup jadul juga sih, tapi walaupun game jadul, gameplaynya cukup asik juga dimainin. Oke, karena saya penasaran, langsung aja kita pencet tombol X button dulu. Oke, disini kita masukin save mode kali ya. Oh, kita save di tempat satu aja. Dan kita disuruh milih karakter. Hmm, cewek apa cowok ya? Enakan cewek sih. Oke, karena saya lebih suka bermain sebagai hode. Levelnya master aja kali ya. Bozerian kayaknya terlalu ekstrim. Oke, kita udah masuk ke menu awalnya. Tapi seperti biasa teman-teman, saya mau off-in musiknya terlebih dahulu. Supaya gak kena copyright. Oke, sudah selesai. Dan langsung aja kita mulai gamenya. Oke, saya semakin penasaran. Waduh, kenapa ada musik, saudara-saudara? Yaudah, saya bersik dikit ya. Supaya gak kena copyright. Eh, itu hantunya ya? Wow, hantunya warna hijau. Hey, Jenny. Halo, Jenny. Oh, kita udah bisa mainin. Oke. Hmm, grafiknya cukup menarik sih. Untuk sekelas game PS2, game PSP, sama Xbox kalau gak salah. Tapi Xbox itu versi Remax sih. Dan ini ada mobil. Ruangannya juga cukup... Eh, gak deh. Kecil. Kirain cukup luas juga. Dan kita disuruh ke atas tangga. Oke, kita coba ke atas dulu deh. Kira-kira ada apa nih di atas. Dan ini, kalau teman-teman tahu ya, karena saya mainnya di PSP, ini kontrol layarnya agak susah sih. Soalnya bukan pakai analog kanan. Tapi pakai segitiga, X, bulat, sama kotak. Oh, join conversation. Waduh, pakai apaan tuh? Kayak pembaca pikiran gitu. Dan ini kayaknya teman-teman kita ya. Mau ngapain nih? Kayaknya kita diperkenalkan gitu. Tapi katanya kita gak punya nama gitu. Ini kira-kira mereka bicara apaan ya? Soalnya saya gak terlalu paham. Apa inti-inti yang mereka bicarakan gitu. Oke, siap, bos. Oh, ada gempa. Oh, tunggu sebentar. Oke. Eh, bentar. Kalian pada kemana semua? Oh, ini udah merah lagi. Bentar dulu. Kita eksplorasi dulu dari sekitar sini. Ini ada tempat bermain game. Oh, ini ada TV. Lambangnya Ghostbuster. Ini kayaknya ruang komputer gitu sih. Mungkin ini markas kita ya. Slide down. Oh, kayak pemadang kebakaran. Oh. Oh, hantunya kabur. Oh. Oh, dia bisa tembus di link. Lah, tadi kan ditaruh di kaca. Ya iyalah, bisa kabur dia. Head out in Echo 1. Oke, kayaknya kita udah bisa memulai misi. Tapi bentar, ini apa nih? Oh, ini kayaknya tempat safe. Oke, langsung aja kali ya. Kita mulai misinya. Seperti apa nih? Kira-kira misi pertama kita. On the Jobs Training. Apakah kita masih latihan? Oh, udah sampai aja nih. Aduh, kenapa ada musik? Please lah, jangan sampai kena copyright ini mah. Tapi bentar, ini kita di mana sih? Kayak gedung gitu. Oh, siapa nih? Hotel Manager. Seperti penjahat. Oh, itu kita tuh. Paling pojok. Cewek sendirian. Sebenarnya saya mau sih dengerin apa obrolan mereka gitu. Tapi gara-gara ada musik, jadi saya terpaksa harus selingin ngomong gitu. Oh, udah bisa gitu menin. Dari impression pertama, bagus sih. Dari gameplaynya juga bagus. Cuman ya, kontrol kameranya aja agak kurang. Dan mereka masih ngobrol. Ini kita ngapain nih? Oh, follow Ray and Peter. Yang mana nih? Oh, itu ada panahnya. Oh, ini mereka berdua. Oh, mereka bisa jalan ya? Kita coba jalan juga deh. Oh, bisa. Oke, cukup menarik. Tapi mereka tetap aja masih ngobrol. Kita ikutin aja kali ya. Karena petunjuknya suruh ngikutin sih. Oh, call the elevator. Oh, lift. Kok elevator sih? Oh, elevator itu lift ya? Sama ya? Kirain beda loh. Tapi tunggu sebentar. Saya mau eksplorasi lu nih sekitar sini. Cukup luas juga sih. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa juga. Oke, situ kayaknya udah nggak ada sih. Udah. Langsung aja. Kita aktifin ini. Elevator. Oh, ada seorang yang keluar. Aduh, kok karakternya gelap-gelap gini? Apa bentuknya? Bisa aja nih si Peter. Never gonna happen. Oh, oke. Oh, kita disuruh masuk. Oke, kita masuk dulu nih. Oke, get ready. Tadi tadi sih saya sudah ready. Tapi hantunya nggak muncul-muncul. Hold air to fire blast stream. Oh, coba bentar. Wow. Wow. Itu senjata kita? Wow, keren sih. Blast stream. Keren juga namanya. Oh, itu tuh. Oh, iya. Oh, ternyata dia kesini. Atasnya kita kesini ya. Eh. Dia makan apaan tuh? Daging ayam. Wow. Mereka nembakin juga. Wow. Full release. Waduh, kita dipanggil cadet. Oh, follow Ray. Kirain kita disuruh maju duluan. Ntar mana si Ray ini? Oh, itu tuh. Ya. Ray, tunggu, tunggu. Waduh, si Ray kayaknya udah cukup jauh juga sih. Ini apaan nih? Equipment status? Apaan ya? Oh, itu tuh. Slam-nya. Namanya hantu slimer sih tadi. PKI meter? Apaan tuh? Oh, ini. Kita dijelasin. PKI meter? Oh. Katanya buat mendeteksi keberadaan hantu itu. Ya, intinya itu sih. Inti dari alat ini. Oh, sini nih. Bunyinya makin kuat. Dan ada slam juga sih. Jadi kita tahu gitu. Oh, iya. Waduh. Oh, L. Oh. Kayaknya kita juga bisa kena slime sih. Oh, surapan tuh. Jangan mengacau kamu ya, hantu. Mana dia? Oh, ini hijau-nya pekat banget. Bentar dulu. Waduh, tulisnya udah hilang aja. Belum juga selesai loh saya bacanya. Itu senapa antri itu? Oh, ini nih. Oh, iya. Eh, pintunya ketutup. Oh, katanya hancurin. Bentar. Ini ganti pistolnya gimana ya? Wait, wait. Oh. Oke, oke, oke. Bentar, katanya suruh hancurin ya. Nah. Oh, untuk keluar dia. Eits. Kemana dia? Kemana anda? Hantu? Oh, tidak ada. Oh, saya ngerti. Kayaknya tulisan tadi tuh, kalau kita hancurin tuh kita ngeganti rugi kali ya. Sebenarnya ada duit tuh di pinggirnya. Oh, apa nih? Kayaknya sih semacam petunjuk gitu. Bentar, saya baca dulu. Oh, iya deh. Semacam petunjuk gitu. Dan katanya PKMeter ini bisa buat ngedetect gitu. Tapi saya juga kurang paham sih maksudnya, Pan. Oh, wait. Peter? Kenapa kamu? Kenapa, bro? Bentar, bentar. Oh, dia kena slime. Oh, bisa kita bantuin. Oh, eh. Apa kalah kali ya? Bentar, kita udah bantuin nih. Terus kita kemana? Ini kesini. Tapi masih capture slime. Oh, disini juga buntu sih. Gak ada apa-apa. Oh, call the elevator lagi. Nah, sekarang kita dipanggil junior. Kayaknya tiap orang itu beda panggilan sih. Oh. Kita ke atas lagi. Oh, bukan deh. Ke bawah kayaknya. Waduh. Oh, hantunya bisa ngurusak lift. Keren juga. Oke, kita udah sampai nih kayaknya. Oh. Semua orang pada ketakutan. Who is going to pay for all of this? No need to worry, sir. As you know, the mayor wrote to office on a strictly pro Ghostbusters platform. We now invoice the city directly for all captures and elimination. And Unhaunted New York is a tourist friendly New York. Oke, udah sedih minit lagi. Oh, dan sekarang apa nih? Oh, oke, oke, oke. Ini nih yang PKE meter tadi. Yang buat scan itu. Oke, terus apa nih? Oke, tadi cuma nunjukin kayak kelemahan gitu sih. Kelemahan hantu slimer tadi. Terus kita masih PKE meter. Tapi hantu lain nggak bisa di-scan. Gimana sih? Tadi katanya harus di-scan gitu. Oh, malah kabur hantunya. Eh, dapat aja. Apaan nih? Paranormal investigator. Oke, nggak terlalu penting sih. Oh, semuanya udah pake pistol. Oh, wait. Saatnya kita juga beraksi nih. Oh, ada darahnya. Oke. Oh, asik juga sih. Hehehe. Oh, kemana dia tuh? Sekarang kita disuruh ngikutin si Peter. Yaudah deh, kita ikutin aja. Tapi dia masih ngobrol loh. Saya nggak tau ini penting atau nggak gitu. Eh, sekarang dia berlari. Kita mau ngikutin aja. Waduh, ketepat si bapaknya tadi. Ya, kita nggak boleh masuk ke ruangan itu. Terus kita kemana nih? Nah, tuh kan. Hantu slammer-nya buat masalah tuh. Sepertinya si Peter udah menyerah. Hehehe. Kita nggak boleh masuk. Tapi kita suruh ngikut si Peter lagi. Bentar, mana dia? Peter? Oh, ini. Hehehe. Oh, nggak apa. Kayaknya si Peter tau jalan nih. Itu melarinya pelan amat. Biasanya ngebut. Oh. Oh. Dot itu samping kali ya. Oh, iya deh. Wow. Kebuka. Oke. Loh. Sudah selesai. Oh. Sepertinya episode 1 ini cukup gantung sih. Berarti kita tunggu ke episode selanjutnya. Oke. Ya bener. Oke, yaudah. Berarti kita stop sampai sini dulu aja. Oke, teman-teman. Segini dulu ya untuk episode kali ini. Terima kasih ya udah nonton video aku. Silahkan like jika Anda suka video ini. Dan dislike jika tidak suka. Sampai ketemu lagi di next episode. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.